Alright guys, welcome to my YouTube channel! Kupul nombor ringan Lekwena, leap lah ama kue Hahahaha Menurut lo packagingnya gimana? Bagus ya, ini ada tagnya loh Tagnya bagus banget nih Oke, mari kita baca Stay safe, stay healthy, enjoy the sweetness at home Love Ini niat loh, ini tulisan tangan lagi Sebuah touch yang personal ya Bayangin kalo misalnya pesenannya 50 Berarti dia menjualnya pake hati Pasti yang punya suka musik ya? kenapa? Dore kalau dilanjutin apa? Mifasol wow oh beneran ada dua gue jujur harus terkesimal banget sama packagingnya sih wah kayaknya ini bagus banget bro boleh gak episode pertama ini gue yang bagiin makanan? boleh boleh oke silahkan ini gue bisa pilih rasanya fromage fromage itu apa sih? lo gak tau berarti ini buat gue ini coklat ini coklat coklat tapi gak ada e ya lo pasti gak suka lo gitu gak ingin gue nah tuh masih dingin ya dingin ya oke namanya kan juga es krim es? krim? krim buat gue cringe gapapa namanya juga episode pertama oke disini jadi ada dua rasa ya kel dua rasa gue kasih liat kali ya lo jelasin boleh ya ini rasanya fromage kita sebenernya masih gak tau juga ini dalemnya apa ini adalah yang kedua yoi ini coklat gak ada e nya ya gak ada e nya menarik nih wow niat banget niat banget bro how to enjoy oh how to enjoy wow nomor 1 lah bro nomor 1 please store in chiller within 3 hours tadi udah ya consuming is within 2 days alright for the remaining portion jadi kalo ada sisa please wrap it in paper packaging store it again in the chiller ini masih ketutup ya bro ya ini masih ketutup ya bro ya wow wow woooow woooow keras keras ya teken nah gitu nah gitu iya 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 emang harus beter-beter gitu loh coi oke aku bantu potong ya hahaha tenang nah nah oh ini kayak cheese ya gua gak tau sih ini gue norak apaya emang ini kue langka cuman gua belum pernah ngeliat bentuk kue tinggi ntar ga? kita potong segini-segini ga? iya oke gimana ini kan? menurut gua ini rasanya cheese menurut gua ini fromage yaa tapi fromage itu emang bahasa Prancis sih dari bahasa Prancis kamu tau dari mana? hehehe sekarang bakal kita coba ya gue yang ini suka banget yuk wah enak banget banget bro kayaknya gua potong lagi ya bro ya ini parah dibilang cake from Pokaido sih oh jepang berarti bro jepang berarti dia emang rasa enggak dia mau memberikan taste terasa jepang berarti gak cuman taste tapi experience juga experience mantes gua pas makan ya gua bisa ngeliat-ngeliat gitu apa tuh? Naruto, Sasuke buat temen-temen yang pesen ini bisa langsung pesen di instagramnya Dore bisa langsung whatsapp delivery ordernya by whatsapp juga udah bisa jadi secara tekstur ini kayak kita makan cake tapi ada experience ice creamnya juga dan rasa dominan cheese-nya itu jadi kalo misalnya cheese kan kadang-kadang berasa banget sampai kayak asin which gue sih suka kalo rasanya kayak gitu tapi kalo ini kita bisa ngenikmatin teksturnya di saat yang bersamaan rasanya juga merata di mulut ini cocok banget di rumah aja sambil nonton Netflix tapi kita gak sampe brain freeze gitu kan yang pasti pastiin sebelum dikonsumsi udah dingin dulu udah taruh dulu ke kasus karena ini jauh lebih enak pas lagi dingin satu sampai sepuluh wili lapa setengah hehehe gua satu sampai sepuluh ini deserve sembilan sih sembilan dari gua buat gue deserve sembilan tapi kalo misalnya kita makan dulu terus ini jadi penutupnya it might be 10 hati-hati ini banyak powder hehehe luar biasa cepet lu jago ya gue iya gila gila ya pasti udah gak udah disitu gak udah disitu gak udah gak udah sekarang nih gua mau ambil pisau gua ha 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 iya oh dalamnya putih uuuuh beda ya sama yang tadi beda ada dua atasnya putih yang bawanya coklat terus luarnya powder coklat itu putih ya gua kira keren iya bener keren iya bener keren lu udah belajar udah ga? udah belajar dapet berapa? apa? gua punya tebak-tebakan nih apa? kota kota apa yang nilainya 7 terus rupanya oh itu negara itu negara jadi apa? sarah tinggi iya, 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 iya sebenernya udah tau sih gua udah tebak banget lagi kayak kota kota apa yang dapet banyak ke dia? kota? kota yang nggak ada ya nggak ada deh kota ulang ya bahasa Inggrisnya ulang tahun waaaaaaw Okeh okeh gua nggak ada tebak-tebak nanti, dari tadi gua mengejut sorry, sorry langsung langsung kita coba ya unik ya? hmm kayaknya gua belum pernah rasa Inggris katinya belah rasa gua nostalgia sih Karena rasa coklatnya kayak ada aroma-aroma milonya gitu Gue setuju sama lu nostalgia dan gue setuju sama Matthew Gue belum pernah ngerasain kue yang seunik ini rasanya Teksturnya kayak ice cake Meskipun ini ada 3 layer Dia beneran memberikan sensasi 3 layer Yang pertama powdernya berasa Terus yang keren punya rasanya sendiri Menurut gue ya Bagian putihnya ini sama kayak yang tadi Jadi kayaknya basicnya itu adalah fromage Abis itu ada rasa lain Coklat Jadi yang fromage ini yang trademark dia banget Nah dibikin rasa coklat Tapi tetep ada fromage-nya Karena base dari kuenya itu adalah fromage Kalau gue gak ngerti istilahnya apa Karena pokoknya gue bukan Travis kan Travis Baker Gak tapi bener Tapi Travis kenapa ya Ya pokoknya kenapa ya Kalau fromage tadi kita merasain Satu tekstur kuenya seperti itu Kalau yang coklat ini Teksturnya coklat yang lapisan bawahnya Beda teksturnya Masih atasnya ini Jadi ya unik juga sih Unik karena lapisan atasnya fromagenya Teksturnya begini Lapisan bawahnya teksturnya lebih Lebih kayak kue Satu sampai sepuluh 8,8 Slightly lower dari yang fromage Karena ada banyak rasa Jadi cenderung lebih manis Kalau menurut gue dari fromage Enaknya dimakan abis makanan main course Kalau ini Enaknya dimakan sama teh air Yunis apa? Kalau gue 7,5 Bukan berarti jelek ya Lo pernah gak dulu waktu sekolah Dapat 7,5 ya Lo gak happy Cuman ya Yang diingat bukan lo di kelas pasti Yang diingat yang tadi dapet 9 Tapi lo tetep happy Dapet 7,5 Nah gue tetep happy Makanannya happy banget Cuman yang diingat emang pasti bukan ini Kalau udah pernah rasain 9 itu tadi Kalau dari gue 8 Gue tuh sebenernya kurang suka sama kue coklat Tapi karena disini ada perpaduan sama fromage Jadi ada 2 rasa gitu Jadi kayak lebih Gue masih bisa dapetin nikmatnya dari kue ini Kayak gitu Oke kesimpulannya Lo akan order lagi gak Dore? Gue akan order lagi apa lagi yang fromage Lu mau fromage atau ikat ulang? Gue pasti order fromage lagi Dan ya itu Yang gue bilang Tipe si fromage itu bisa di 2 kondisi Lo lagi jam-jam 11 Atau jam-jam 4 sore Di antara makan utama lo Lo mau nge-chill Gadoin itu bisa Tapi mau langsung abis lunch lo makan itu Itu juga bisa Soalnya di 2 kondisi itu tetep perfect Oke Kalau gue akan beli lagi Terutama ini pas banget Kalau misalnya lo mau ngasih orang lah sih Kadang misalnya kita ngasih orang Gue pun misalnya dikasih cake gitu Bingung habisinya Bahkan abis berhari-hari gitu kan Tapi kalau ini kita dibagi oke Dimakan sendiri juga oke Selain ini perfect banget buat ngemil Ini juga perfect banget buat kue So thank you Dore Baik letau Thank you Enak banget Dan pastinya Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe Youtube channelnya Calvin Jeremy Official gue Ijim Matthew Sumanjo Lutang Sampai ketemu di episode kedua bareng Winnie Mas Gan Da Calvin In 1, 2, 3 Let's go Boom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax